Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai King Luo terus melangkahkan kakinya, bergerak menjauh dari lantai dasar penginapan mewah tersebut dengan perasaan tidak tenang Ini benar-benar aneh, bagaimana bisa fenomena emas melepaskan kekuatan gelap, lalu siapa sosok sebelumnya Bagaimana bisa dirinya terlepas dari segel aturan ruang dan waktu benua teratai biru, batinnya Sambil terus melangkahkan kakinya, tidak lama kemudian, King Luo akhirnya keluar dari penginapan tersebut Lalu terus bergerak hingga menemukan jalan gelap yang berada 25 meter dari penginapan tersebut Suus, sosoknya bergerak naik ke atas langit kota Sin sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi untuk menyembunyikan keberadaannya Setelah berada di atas langit kota Sin, King Luo lalu bergerak ke arah barat, menyusul Zim dan Zan Yang Ditugaskan untuk mengikuti sosok yang dicurigai sebelumnya Di tempat lain, lantai dasar penginapan mewah di pusat kota Sin Paman, Bibi, aku mengubah pikiranku, ucap King Yongjun dengan tenang Maksud Tuan Muda, tanya Long Yu Wei dengan penasaran Paman, aku ingin kita melanjutkan perjalanan sekarang Dengan demikian kita akan memiliki banyak waktu untuk melihat keadaan benua teratai biru Jawab King Yongjun sambil menjelaskan alasannya Baik Tuan Muda, jawab Yin Long Yu dengan tenang Setelah membicarakan rencana mereka, King Yongjun lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu Di tempat lain, sus, sus, sosok King Luo terus bergerak menuju wilayah barat Mengikuti jejak aura Zin dan Zan yang dilepaskan di sepanjang tempat yang dilewatinya Setelah bergerak beberapa waktu, King Luo yang terbebas oleh aturan ruang dan waktu benua teratai biru akhirnya keluar dari wilayah tengah Sus, sosoknya terus bergerak, hingga akhirnya tiba di atas langit pulau kecil yang berada 50 meter Dari wilayah kabut biru Sus, sosoknya bergerak menghampiri Zin dan Zan yang sedang mengawasi pulau kecil yang ada di bawahnya Penguasa, ucap Zin dan Zan menyambut kedatangan King Luo dengan hormat Bagaimana pekerjaan kalian? Apakah ada hal yang mencurigakan? Tanya King Luo dengan hangat dan ramah sambil mengitari pandangannya, memeriksa pulau kecil tersebut dengan seksama Tidak ada penguasa, sosok tersebut sepertinya memang bersembunyi di pulau kecil ini, jawab Zin menjelaskan Baiklah, ucap King Luo lalu memasukkan Zin dan Zan ke dalam dunia jiwa Setelah memasukkan kedua singa emas bersayap tersebut ke dalam dunia jiwa, King Luo lalu turun di atas pulau kecil tersebut Sus, sosoknya bergerak dengan perlahan sambil melepaskan aura kultifator tingkat kaisar dari tubuhnya dengan sengaja Lalu bergerak mendekati gua kecil yang merupakan tempat persembunyian sosok yang dicurigainya tersebut dengan perlahan Aura ini, King Luo terkejut, merasa aura abadi yang melepaskan pedang dingin yang begitu kuat di sekitar mulut gua kecil tersebut Pergi, tinggalkan tempat ini Suara serat dan berat bergema dari dalam gua Tetua, aku, selas Tiba-tiba tebasan pedang kemasan keluar dari dalam gua, melesat ke arah King Luo Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan mulut gua tersebut dengan hebat Tetua, jangan salah paham, aku Selas, kilatan cahaya pedang kembali keluar, bergerak menyerang King Luo Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan kawasan tersebut dengan hebat, lalu membuat tempat itu menjadi hening Di depan mulut gua, King Luo masih berada di tempat itu, menatap gua yang ada di hadapannya dengan tenang Ternyata seorang abadi, kekuatan teknik pedang ini benar-benar mengerikan, bahkan melebihi teknik emas penebas langit milik Dai Feng Su King Luo membatin dengan penasaran 15 menit kemudian, sus, sosok yang ada di dalam gua tersebut keluar, mendapati King Luo masih berdiri di tempatnya Kamu, menatap King Luo dengan wajah terkejut dan heran Apakah tetua mengira aku sudah mati, ucap King Luo dengan tenang Sepertinya kamu dengan sengaja mengikutiku, apakah singa sayap emas sebelumnya juga ada hubungannya denganmu Menatap King Luo dengan tajam Benar, jawab King Luo dengan tenang, membuat sosok itu langsung menjaga jarak Kamu, menatap King Luo dengan tidak senang Tetua, jangan salah paham Sus, sosok paruh baya tersebut langsung bergerak naik ke atas langit sambil melepaskan tebasan pedang ke arah King Luo Slas, slas, tebasan pedang tersebut mengenai tubuh King Luo, melepaskan ledakan dahsyat yang mengguncang kawasan tersebut dengan hebat Sedangkan di atas langit, sosok paruh baya tersebut tiba-tiba menabrak kubah dinding transparan Duar, sosoknya terpental, terlempar hingga ratusan meter dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya Sus, sosoknya kembali naik ke atas langit, melepaskan tebasan emas, mencoba menyerang kubah transparan yang menyegel langit pulau kecil tersebut Slas, tebasan cahaya pedang tersebut mengenai perisai transparan tersebut Duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan tersebut dengan hebat Bagaimana bisa, batinnya dengan wajah heran Slas, slas, tebasan pedang emas tersebut kembali melesat dengan kekuatan serangan yang semakin luar biasa Duar, duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang langit pulau kecil tersebut dengan hebat Bagaimana bisa, ucapnya dengan heran, saat serangannya bahkan tidak merusak kubah transparan tersebut sedikitpun Sus, sosok King Ruo muncul di hadapannya Siapa kamu sebenarnya, menatap King Ruo dengan murka menyala Bukankah seharusnya aku yang bertanya, bagaimana bisa anda menggunakan kekuatan puncak semi abadi tingkat 5 di tempat yang tersegel ini Tanya King Ruo dengan tenang, membuat sosok paruh baya itu semakin waspada Siapa aku, itu bukan urusanmu Menatap King Ruo yang mengetahui kekuatan semi abadi dan tingkatannya dengan heran Tetua, aku pelindung benua teratai biru Dan aku tidak ingin pelarian anda ke benua kecil ini akan membawa masalah, ucap King Ruo dengan serius Pelindung benua teratai biru, menatap King Ruo dengan penuh selidik Benar, jawab King Ruo sambil menunjukkan segel suci pada keningnya Membuat sosok paruh baya yang sudah berada di tahap abadi itu terdiam Setelah terdiam cukup lama, sosok tersebut lalu menarik kekuatan aura semi abadi tingkat 5 dari tubuhnya Sambil menurunkan tingkat kewaspadaannya Tuan Muda, aku Lai Po Jun, bagaimana bisa Tuan Muda tahu aku seorang pelarian? Ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Tetua Lai Po Jun, apakah mungkin seorang yang lahir di tempat ini akan bersembunyi, apalagi dengan tingkat kekuatan yang tetua miliki? Jawab King Ruo dengan tenang Sangat masuk akal, tapi apakah alasannya hanya itu saja? Menatap King Ruo dengan penuh selidik Kekuatan spiritual emas, jawab King Ruo dengan tenang Bagaimana dia bisa mengetahuinya, padahal aku sudah menyegel aura ini? Oh tidak, membatin, sambil bergerak mundur menatap King Ruo dengan serius Bagaimana bisa Tuan Muda tahu hal ini? Sambil menjaga jarak, karena aku juga memilikinya Jawab King Ruo sambil mengedarkan aura spiritual emas yang begitu kental dari tubuhnya Membuat Lai Po Jun langsung mengambil sikap siaga Sus, pedang emas, senjata tingkat abadi muncul di tangan kanannya Aku tidak yakin kamu adalah pelindung benua teratai biru Aku yakin kamu pasti dikirim oleh mereka Menatap King Ruo dengan tajam Dikirim oleh mereka Maksud tetua, sudahlah, jangan berpura-pura Kamu pasti bajingan bodoh yang dikirim oleh mereka Menatap King Ruo dengan tatapan pembunuhan Jika aku adalah pemburu yang dimaksud, apakah mungkin aku tidak mengenal tetua? Apakah tetua tahu lencana ini? Sambil menunjukkan lencana giyok biru sekte Gunung Emas Membuat Lai Po Jun menajamkan tatapannya Sepertinya tetua tidak memiliki kesan yang baik pada sekte Gunung Emas Ucap King Ruo dengan serius Di benua teratai biru, mendapatkan lencana sekte seperti ini tidaklah sulit Apalagi dengan kekuatan yang kamu miliki Tetapi bagaimana dengan lencana klan? Menatap King Ruo dengan tajam Dengan sikapnya yang kembali tidak bersahabat King Ruo menggelengkan kepalanya Ternyata tetua masih tidak percaya padaku Jika tetua ingin aku menunjukkan lencana klan Aku mau juga tetua melakukannya Jawab King Ruo yang kini lebih berhati-hati dengan orang-orang dari daratan ilahi Menatap Lai Po Jun dengan waspada Jika kamu adalah penduduk benua teratai biru Lalu bagaimana kamu bisa memiliki aura spiritual emas? Mengalihkan pembicaraan Menatap King Ruo dengan penuh selidik Karena aku baru saja keluar dari daratan ilahi Jawab King Ruo dengan tenang Dapat keluar masuk daratan ilahi Itu artinya kamu sudah berada di tahap abadi Apakah benar demikian? Benar, jawab King Ruo dengan tenang Membuat Lai Po Jun terdiam Tidak heran seranganku sebelumnya bahkan tidak berpengaruh padanya Tapi bagaimana bisa seorang dari dunia kecil terlarang ini Memasuki daratan ilahi dan menjadi abadi Membatin, menatap King Ruo dengan ragu Tetua, ucap King Ruo membuyarkan lamunannya Apakah kamu benar-benar sudah berada di tahap abadi? Menatap King Ruo dengan serius Benar, jawab King Ruo tenang Membuat Lai Po Jun kembali terdiam Melawan juga tidak ada artinya Apalagi sosok ini sudah berada di tahap abadi Batinnya menatap King Ruo dengan perasaan tidak berdaya Tetua, ucap King Ruo membuyarkan lamunannya Sambil membawanya mencari tempat untuk bicara Setelah terdiam sesaat, Lai Po Jun lalu menganggukkan kepalanya Baik, disana saja Ucapnya sambil menyimpan kembali pedang pusakannya Lalu membawa King Ruo bergerak menuju pohon besar yang berada di tepi jurang kecil yang berada di timur pulau kecil tersebut Sus, sus Mereka berdua bergerak dengan tenang Pernah tetua, jawab King Ruo dengan tenang Lalu, hal apa saja yang Tuan Muda ketahui tentang mereka Menatap King Ruo dengan serius Tidak banyak, hanya sedikit saja Apakah yang mengejar tetua sebelumnya adalah orang-orang dari organisasi rahasia langit ini Benar, jawabnya dengan tatapan menerawang Lalu bagaimana bisa tetua berurusan dengan mereka Ceritanya panjang, tapi apakah kamu benar-benar tahu organisasi rahasia langit ini Menatap King Ruo dengan serius Tetua, yang aku ketahui saat ini ada lima organisasi rahasia langit Mulai dari organisasi tanda dewa Pedang langit, teratai langit, istana dewa tersembunyi Dan organisasi pagoda emas langit, jawab King Ruo menjelaskan Sebenarnya ada dua lagi, yaitu organisasi penebas malam dan penghancur langit Ucap Laipo Jun dengan serius Organisasi penebas malam dan penghancur langit Lalu seberapa kuat mereka Lalu apa hubungannya dengan tetua Tanya King Ruo dengan wajah serius Tuan muda, mereka adalah organisasi pemegang puncat kekuatan para abadi daratan ilahi Dan aku adalah orang yang pernah menjadi anggota mereka Dengan tatapan menerawang, maksud tetua, dengan wajah serius Dengan tenang, Laipo Jun mengeluarkan lencana giyok hitam dari dalam cincin penyimpanannya Lalu menunjukkannya pada King Ruo Tetua, apa ini? Tanya King Ruo dengan heran Menatap giyok hitam polos tanpa ukiran yang melepaskan aura pedang yang sangat kuat Giok penebas malam, jawabnya pelan Apakah tetua adalah anggota organisasi penebas malam? Benar, tapi itu dulu Maksud tetua, Tuan Aturan organisasi sangat keras Dan tidak mentolerir siapapun yang melanggar Termasuk mereka yang gagal dalam misi Dengan tatapan nanar dan sedih Apakah tetua dibuang karena gagal dalam misi? Dengan wajah serius, benar, dan setiap misi yang diberikan oleh pemimpin suci adalah misi yang mematikan Ucapnya dengan nada getir, membuat tempat itu menjadi hening Tuan muda, bicaralah, ucap Laipo Jun pelan Menatap King Ruo yang terdiam dengan tatapan menerawang Apakah setiap misi yang gagal harus dihukum? Atau mereka justru melakukan hal itu untuk menginginkan sesuatu yang tetua miliki Ucap King Ruo dengan serius, membuat Laipo Jun terdiam Itu sudah menjadi aturan Tapi bisa saja ini adalah cara mereka untuk mengambil sesuatu yang berharga dari kami Apalagi tingkat kesulitan misi yang diberikan benar-benar di luar kemampuan kami Ucap Laipo Jun menjelaskan misinya yang diperintahkan untuk membunuh pemimpin suci sekte Pedang Langit Apa? Membunuh Tian Mian? Ucap King Ruo terkejut Benar, dan itu benar-benar berada di luar kemampuanku Tuan muda, sedapat mungkin hindari berhubungan dengan mereka Ucap Laipo Jun dengan serius Tapi bagaimana aku bisa tahu orang yang aku hadapi adalah anggota organisasi penebas malam Gunakan lencana ini, ucapnya memberikan lencana giyok hitam miliknya pada King Ruo Maksud tetua, Tuan muda, lencana ini akan bergetar jika berada di dekat lencana lainnya Jawab Laipo Jun menjelaskan Lalu tetua, bagaimana jika aku tidak memiliki lencana ini? Tuan muda, anggota organisasi penebas malam selalu membaur di dalam keramaian Menghindari pertempuran yang dilihat banyak orang dan ditandai dengan teknik pedang yang intens Lalu, tetua, apa ada kata-kata yang menjadi tanda, atau sapaan bagi sesama anggota? Laipo Jun terdiam sesaat lalu menatap King Ruo dengan serius Mata pedang dalam gelap adalah kalimat sapaan, dan ini harus disertai dengan menunjukkan lencana anggota Jika tidak mereka akan langsung membunuhmu Dengan wajah serius, benar-benar mengerikan, lalu tetua seberapa banyak anggota organisasi penebas malam ini Laipo Jun menggelengkan kepalanya Kami sesama anggota tidak pernah tahu sedikitpun hal ini, hanya pemimpin suci yang tahu Lalu di mana markas anggota organisasi berada? Tanya King Ruo dengan penasaran Laipo Jun kembali menggelengkan kepalanya Tuan, kami bahkan tidak pernah tahu di mana markas besar berada Karena setiap memberikan misi, wakil pemimpin misi akan mengumpulkan kami di tempat-tempat tertentu Namun isu yang aku dapatkan dari sesama anggota mengatakan bahwa markas besar organisasi berada di daratan kehampaan Fana Wilayah kuno terdalam bagian timur Terima kasih tetua, informasi ini benar-benar menambah pengetahuanku Lalu bagaimana dengan organisasi penghancur langit? Organisasi penghancur langit, aku tidak tahu banyak Menurut isu yang aku dengar, mereka adalah para abadi bebas Yang tanpa beban, mereka biasanya juga menjadi beberapa organisasi rahasia langit lainnya Dan mereka ditandai dengan segel tapak emas pada dada kanannya Itu artinya akan sangat sulit untuk mengetahui keberadaan mereka Ucap King Ruo menanggapi Namun mereka juga memiliki tanda khusus yaitu sebagai para abadi tingkat menengah Dan biasanya mereka akan berkelompok lebih dari dua orang Ucap Lai Po Jun menjelaskan Benar-benar kekuatan yang menakutkan Lalu sudah berapa lama tetua berada di tempat ini? Tanya King Ruo dengan serius Sejak misi itu gagal, aku langsung meninggalkan daratan ilahi Jika tidak salah ingat, mungkin sudah seribu tahun Jawabnya dengan tatapan menerawang Sudah cukup lama, lalu apakah tetua pernah berpikir untuk kembali ke daratan ilahi? Lai Po Jun menggelengkan kepalanya Terlalu berbahaya, karena selain membahayakan diri sendiri Juga membahayakan orang-orangku Lalu apa rencana tetua selanjutnya? Mengasingkan diri, dan membangun kehidupan yang tenang di tempat ini? Jawabnya pelan sambil menatap lautan lepas Lalu, apakah selama berada di benua teratai biru? Tetua juga mengikuti perkembangan yang terjadi Benar, tapi aku tidak pernah ingin terlibat Jawabnya pelan King Ruo menganggukkan kepalanya Lalu apakah tetua juga tahu fenomena emas yang muncul di perbatasan wilayah Laut Barat dengan Laut Selatan baru-baru saat ini? Aku tidak terlalu mengikuti Tetapi besar kemungkinan itu adalah tanda yang dilepaskan oleh kekuatan hewan langit Hewan buas langit Dari tanda-tanda yang ditunjukkan sepertinya demikian Namun itu bisa saja segel panah emas yang digunakan oleh para abadi untuk masuk ke tempat ini dengan paksa Jawab Lai Po Jun menjelaskan Lalu, apakah tetua tidak tertarik untuk melihatnya? Lai Po Jun kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum datar Justru aku menghindari tempat-tempat hal seperti itu, ucapnya pelan King Ruo menganggukkan kepalanya pelan Karena sangat aneh jika seorang abadi seperti tetua masih ingin terlibat urusan seperti ini, ucap King Ruo Bukan itu maksudku Karena bagaimanapun juga kewajiban seorang yang sudah berada di tahap abadi adalah menjaga dan melindungi keseimbangan kehidupan Hanya saja kasusku berbeda karena aku benar-benar tidak ingin keberadaanku diketahui oleh mereka Dengan wajah serius Tetua, aku tidak tahu kapan Jika suatu saat tetua masih ingin kembali ke daratan ilahi Temui aku di gunung Nanjin Ucap King Ruo sambil memberikan lencana emas telan Senzenyin Tuan muda, ini Menatap King Ruo dengan mengerutkan keningnya Tetua, aku lahir dan besar di benua Teratai Biru Tetapi keluarga ku juga ada di daratan ilahi Ucap King Ruo Menjelaskan Baik, Tuan muda, terima kasih Tapi maksudku gunung Nanjin Apakah yang Tuan muda maksud gunung Nanjin Selatan? Menatap King Ruo dengan serius Benar, jawab King Ruo Membuat Laipo Jun langsung berdiri dari duduknya Siapa Tuan muda sebenarnya? Menatap King Ruo dengan sorot mata ketakutan Penguasa Nanjin, jawab King Ruo dengan tenang Membuat Laipo Jun mematung di tempatnya Tetua, duduklah Ucap King Ruo dengan tenang Baik, yang mulia Ucapnya tergagap Lalu kembali duduk di hadapan King Ruo Tetua, sebagai tanda persahabatan kita Aku akan melindungi klan Lai Namun aku juga mohon kesediaan Tetua untuk melindungi Sekte Gunung Emas dan Klan King Ucap King Ruo dengan tenang Sekte Gunung Emas, Klan King Menatap King Ruo dengan serius Benar Tetua, apakah ada yang salah? Di daratan ilahi, aku tidak pernah mendengar nama klan Senzengin Lalu apa hubungan yang mulia dengan Sekte dan Klan tersebut? Mereka juga adalah keluarga ku Jawab King Ruo dengan tenang Baik, yang mulia Aku akan melindungi mereka dengan kekuatanku Terima kasih juga sudah mau melindungi klan Lai Menangkupkan tangannya dengan hormat Setelah membicarakan banyak hal King Ruo lalu meninggalkan tempat itu Sus, sosoknya memburam dan lenyap dari pandangan Lai Po Jun Akhirnya, ucap Lai Po Jun yang akhirnya dapat bernapas lega Menatap langit sore dengan tenang Ternyata benua teratai biru berada di bawah perlindungan Gunung Nanjin Benar-benar tidak terduga Batinnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu Di atas langit pulau kecil tersebut Di tempat persembunyiannya King Ruo yang masih berada di tempatnya Menatap kepergian Lai Po Jun dengan tenang Ternyata penebas malam benar-benar ada Ucapnya pelan sambil mengamati lencana giyok hitam di tangannya Yang bergetar melepaskan aura pedang yang intens Selain bisa menolong Benda ini juga bisa membawa masalah Ucap King Ruo pelan Lalu meninggalkan tempat itu Sus, sosoknya melesat menuju wilayah perbatasan Laut Selatan Dengan Laut Barat dengan kecepatan puncaknya Di tempat lain, wilayah perbatasan Laut Selatan dengan Laut Barat Satu hari kemudian Di atas langit 5 km arah timur dari pusat munculnya pilar cahaya emas Saudara, apakah sudah ada kabar dari penguasa muda? Tanya Hu Yan Lan sambil mengitari pandangannya Menatap puluhan ribu kelompok yang berasal dari kekuatan sekte dan klan yang berkumpul di bawahnya Mungkin yang mulia sedang ada urusan Ucap Swan Wu Suk Sian sambil menatap Lin Jiu Hong dan 2000 prajurit emasnya yang sedang bersembunyi Menjaga jarak 2 km dari kerumunan besar tersebut Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Hu Yan Lan yang sesekali merasakan aura gelap yang muncul dari pilar emas yang berada 5 km dari tempat mereka berada Kekuatan gelap ini cukup kuat, membiarkan mereka berada di tempat ini sama saja bunuh diri Aku ingin saudara berpura-pura berbaur bersama mereka Lalu membawanya menjauh dari tempat ini Ucap Swan Wu Suk Sian menjelaskan rencananya Baik, saudara Setelah membicarakan rencana mereka Hu Yan Lan lalu bergerak meninggalkan tempat itu Setelah Hu Yan Lan pergi, Swan Wu Suk Sian lalu bergerak menuju pilar cahaya emas yang ada di hadapannya Di tempat lain, Suus sosok Hu Yan Lan yang datang dari arah timur Bergabung bersama puluhan ribu kelompok yang sedang mengamati fenomena pilar cahaya emas tersebut 5 menit kemudian, Hu Yan Lan tiba-tiba bergerak pergi dengan tergesa-gesa Membuat mereka yang sebelumnya melihat kedatangannya merasa heran Suus, sosok paruh baya bergerak menghadangnya Saudara, apakah telah terjadi sesuatu? Menatap Hu Yan Lan dengan heran Saudara, segera tinggalkan tempat ini Jawab Hu Yan Lan sambil bergerak menjauh Membuat sosok tersebut semakin heran Namun belum sempat sosok tersebut bertanya lebih lanjut Tiba-tiba ledakan dahsyat bergema dari pusat pilar cahaya emas Melepaskan gelombang air dan angin yang luar biasa Kekuatan ini, ucap sosok paruh baya tersebut langsung bergerak pergi Meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat pasi Bersamaan dengan puluhan ribu sosok yang berada di tempat itu Suus, suus, ribuan sosok tersebut bergerak ke berbagai arah Menyelamatkan diri dengan wajah pucat pasi Membuat tempat yang tenang tersebut menjadi kacau balau Suus, sosok Hu Yan Lan yang telah menjauh dari tempat itu Naik ke atas langit dan bersembunyi di balik awan Tidak lama kemudian, Suan Wu Suksian muncul di belakangnya Saudara, bagaimana? Tanya Hu Yan Lan dengan serius Kekuatan gelap ini begitu mengerikan Bahkan seperti terbebas dari aturan ruang dan waktu benua teratai biru Jawab Suan Wu Suksian menjelaskan Lalu apa rencana kita selanjutnya? Pergi dan tinggalkan tempat ini Aku akan berusaha menyegel tempat ini Jawab Suan Wu Suksian menjelaskan rencananya Tapi saudara, dengan wajah ragu Duar, ledakan mahadahsyat bergema Melepaskan gelombang air dan angin yang menyapu kawasan tersebut dengan hebat Saudara, tinggalkan kawasan ini Ucap Suan Wu Suksian Lalu bergerak menyegel kawasan tersebut dengan perisai air emas raksasa Wakil pemimpin, segel air ini Ucap komandan pasukan tombak emas dengan gembira Sambil menunjuk sosok Suan Wu Suksian Yang tiba-tiba muncul membantu menyegel kawasan tersebut Semi abadi tingkat 5 Ternyata masih ada orang baik yang ingin menolong dan membantu Ucap Lin Jiu Hong dengan gembira Duar, ledakan dahsyat bergema Menghancurkan perisai dinding air raksasa yang menyegel kawasan tersebut Bersamaan dengan raungan naga yang melepaskan serangan jiwa Di hadapan mereka, Suan Wu Suksian yang juga tidak mengira akan muncul serangan jiwa Juga terlempar hingga ratusan meter Oh tidak, ucap Lin Jiu Hong panik Saat ratusan prajurit langsung berjatuhan Oh tidak, sambil mengusap darah dari sudut bibirnya Lalu bergerak menjauh dari tempat itu Suus sosoknya muncul di hadapan Lin Jiu Hong yang juga hampir terjatuh Tinggalkan tempat ini, ucapnya dengan serius Lalu bergerak pergi Suus sosoknya muncul di tempat persembunyiannya Mendapati Hu Yan Lan yang tersungkur roboh di tempatnya Saudara ucapnya dengan panik sambil meraih bahu Hu Yan Lan yang sedang memulihkan dirinya Saudara tenanglah, aku baik-baik saja Ucapnya sambil berusaha berdiri Kita harus segera pergi sekarang Ucapnya sambil meraih bahu Hu Yan Lan Suus, tiba-tiba King Ruo yang menggunakan tampilan Yin Gan muncul di tempat itu Penguasa, ucap Hu Yan Lan menatap King Ruo dengan gembira Pulihkan diri kalian, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa Baik yang mulia, jawab Swan Wu Suksian sambil membawa Hu Yan Lan memasuki sinar biru yang ada di hadapannya Baru saja Swan Wu Suksian dan Hu Yan Lan masuk ke dalam dunia jiwa Ngaung, awo, raungan naga tersebut kembali bergema Melepaskan serangan gelombang angin dan jiwa yang langsung menewaskan puluhan kultifator tingkat dewa langit yang masih berada di kawasan tersebut dengan seketika Kalian, ucap King Ruo dengan murka, bergerak menuju pilar cahaya emas yang masih menyala Selas, kilatan cahaya keemasan dari sosok King Ruo yang melintasi langit menuju pilar cahaya emas Mengejutkan Lin Jiu Hong bersama pasukannya, serta puluhan ribu sosok yang berasal dari klan dan sekte yang sedang bergerak meninggalkan kawasan tersebut Oh tidak, kekuatan apalagi ini, ucap semua orang dengan wajah pucat pasi saat merasakan ledakan aura pembunuhan dari kilatan cahaya keemasan tersebut 2. Ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, melepaskan gelombang angin yang luar biasa, meniup pada kultifator tingkat dewa bumi hingga tingkat dewa langit seperti daun Kekuatan ini, ucap Lin Jiu Hong yang juga terlempar dengan dahsyat sambil mengeluarkan pusaka cakram perak miliknya Mundur, ucapnya memberi perintah, saat melihat puluhan ribu pasukan tombak emas yang dipimpin oleh Hua Di Jiu tiba di tempat itu Wakil pemimpin, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Hua Di Jiu dengan serius Pemimpin utama, kekacauan ini benar-benar berada di luar kekuatan kita Semoga penguasa agung segera datang Ucapnya dengan wajah pucat pasi terus bergerak mundur dan menjaga jarak Di tempat lain, suos Sosok King Ruh terus bergerak mendekati pilar cahaya emas Melepaskan cakram emas raksasa yang langsung melesat naik hingga melewati awan Suos Cakram emas raksasa tersebut memecah menjadi jutaan cakram emas kecil lainnya Lalu membentuk kubah emas transparan menyelimuti langit kawasan tersebut dan menyegelnya Mengejutkan puluhan naga dengan berbagai warna yang ada di kawasan pilar emas tersebut Lancang Ucap naga hitam dengan murka menyala Bergerak bersama rombongannya menyerang King Ruh sambil melepaskan serangan terkuatnya Suos Suos Tembakan bola air dan bola api dengan berbagai warna menyerang King Ruh dari berbagai arah Membuat kawasan yang telah tersegel oleh segel kubah langit itu menjadi medan pertempuran Suos Suos King Ruh bergerak Menghindari serangan bola-bola api dan air yang mematikan tersebut sambil menyegel kawasan tersebut dengan segel medan pertempuran abadi Duar Duar Ledakan maha dahsyat bergemah Mengguncang kawasan yang telah tersegel oleh medan pertempuran abadi tersebut dengan hebat Suos Suos Kim Ruh bergerak Menyerang naga hitam yang berada tidak jauh darinya Duar Tinjuan kerasnya menghantam kepala naga hitam tersebut dengan telak Melempar sosoknya hingga ratusan meter Suos Suos Puluhan sosok naga lainnya bergerak mundur sambil melepaskan serangannya dan menjaga jarak Menatap King Ruh yang ternyata mampu menahan serangan mereka dengan heran Justru kalianlah yang lancang Ucap King Ruh dengan tatapan dingin Menghampiri naga hitam yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah di hadapannya dengan tenang Siapa kamu? Mencampuri urusan kami Naga air dengan sisik biru yang berada bersama rombongannya menatap King Ruh dengan serius Justru aku ingin tahu Siapa yang mengizinkan kalian bertindak sembarangan hingga membunuh orang-orang di kawasan ini Ucap King Ruh dengan tatapan pembunuhan Ini adalah kawasan bebas dan kami Maaf, aku tidak membiarkan siapapun bertindak dengan bebas Apalagi pada cacing-cacing seperti kalian Ucap King Ruh sambil menghancurkan sosok naga hitam yang ada di hadapannya Melihat naga hitam tersebut terbunuh Puluhan naga yang tersisa tersebut kembali bergerak mundur sambil melepaskan tembakan bola api yang disertai dengan serangan raungan keras yang melepaskan serangan jiwa Ngaung, awo Raungan keras yang melepaskan bilah-bilah pedang angin kemasan tersebut hampir menghancurkan medan pertempuran abadi Bahkan mendorong King Ruh hingga beberapa meter Segel pemecah tubuh naga, King Ruh membatin Bergerak melepaskan segel pertahanan sambil melepaskan tebasan cahaya perak kemasan Duar, duar Ledakan dahsyat bergema Memotong beberapa sosok naga dan menewaskannya Melihat dominasi King Ruh, puluhan naga yang tersisa kembali bergerak mundur Namun mereka begitu terkejut saat menghantam dinding transparan yang ternyata telah mengurung kawasan tersebut Naga emas yang merupakan hewan buas abadi tingkat dasar Akhirnya menyadari kekuatan sejati King Ruh yang ada di tahap abadi Berbicara pada rombongannya dengan serius Selas, tombak petir hitam kemasan menyambar pilar cahaya emas yang masih menyala tersebut dan menghancurkannya Melempar puluhan naga yang berada di sekitar pilar emas tersebut ke berbagai arah Beri aku alasan yang jelas dan masuk akal Jika tidak, tempat ini akan menjadi kuburan kalian Ucap King Ruh dengan tatapan tajam Mendengar kata-kata King Ruh, puluhan naga tersebut tiba-tiba bergerak ke berbagai arah membentuk formasi serangan Ngaung, awo, naga-naga tersebut meraung keras Melepaskan serangan angin yang membentuk bilah-bilah pedang angin kemasan yang lebih dahsyat lagi Namun serangan hebat puluhan naga tersebut seperti kehilangan kekuatannya Oh tidak, ucap naga-naga tersebut terkejut Saat menyadari kekuatan sejati mereka tersegel oleh kekuatan asing di tempat itu Bahkan membuat beberapa naga abadi juga kehilangan tingkat kekuatan serangannya Di hadapan naga-naga tersebut, segel pemecah tubuh naga ilahi King Ruh membantin, sambil melepaskan serangan raungan naga yang langsung menghancurkan bilah-bilah angin tersebut dengan seketika Dua, puluhan naga tersebut terlempar ke berbagai arah dengan tubuh bersimbah darah Bagaimana bisa, ucap para naga itu terkejut Menatap King Ruh yang berdiri di hadapan mereka dengan heran Ternyata segel pilar emas tersebut selain merupakan gerbang teleportasi Juga segel yang menjaga kekuatan sejati mereka King Ruh membatin, menatap puluhan naga yang merintih kesakitan tersebut dengan tenang Memiliki teknik suci ras naga, siapa kamu sebenarnya? Tanya naga ungu kemasan menatap King Ruh dengan penasaran Kalian bahkan belum menjawab pertanyaanku sebelumnya Jika dalam hitungan ketiga kalian masih tidak mau bicara, maka jangan salahkan aku Satu, ucap King Ruh dengan serius membuat puluhan naga yang kini berada di bawah dominasinya tersebut terdiam Di luar kawasan medan pertempuran abadi yang tersegel oleh mantra formasi kubah langit Hua Di Jiu, Lin Jiu Hong dan pasukan tombak emas yang masih menjaga jarak di kawasan terlarang tersebut saling berpandangan dengan heran Pemimpin utama, sepertinya fenomena emas ini telah berakhir, ucap Lin Jiu Hong dengan serius Menatap kawasan yang begitu kacau sebelumnya kini tampak tenang Kita masih belum dapat memastikannya Aku curiga kawasan ini telah disegel oleh para naga tersebut atau seseorang yang melindungi tempat ini Ucap Hua Di Jiu menanggapi Pemimpin utama, apakah mungkin yang datang sebelumnya, penguasa agung? Tanya Wu Tusang, ucap wakil pemimpin pasukan tombak emas wilayah tengah dengan serius Saudara, kita masih belum bisa memastikan hal itu Jawab Dung Tan Ying, wakil pemimpin wilayah utara menanggapi Benar, ucap Hua Di Jiu Lalu pemimpin utama, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yan Hongzi, wakil pemimpin wilayah timur Sambil menatap lautan yang kini benar-benar telah tenang Siagakan pasukan, kita akan tetap berada di tempat ini Jawab Hua Di Jiu dengan serius Di dalam segel medan pertempuran abadi Puluhan sosok naga yang terkurung dalam segel emas itu masih mematung Menatap King Ruo yang berdiri di hadapan mereka dengan waspada Naga emas, naga perak, naga udara, naga api, bahkan naga ungu ilahi Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan di tempat ini? King Ruo membatin, menatap kumpulan hewan buas langit yang masih terdiam tersebut dengan seksama Apakah kalian bisu? Ucap King Ruo meninggikan suaranya Mengejutkan puluhan naga tersebut Tuan, sebagai orang di luar ras naga yang dapat menguasai teknik suci kami Bukankah seharusnya Tuan? Tidak membunuh kalian secara membabi buta itu adalah rasa hormatku Jadi jangan meminta lebih Ucap King Ruo menjentikan jari kanannya Selas kilatan cahaya hitam keemasan yang tiba-tiba muncul dari langit Melesat ke arah sosok naga emas tersebut dan meledakannya Duar, ledakan dahsyat bergema Mengubah naga emas tersebut menjadi kabut darah Membuat suasana di tempat itu kembali menjadi hening Jika tidak ada yang mau bicara Maka aku akan Tuan, aku Lombong Suo Kami datang ke tempat ini karena seseorang telah mengaktifkan segel gerbang suci Dan kami menerima panggilan itu Tapi kami sendiri juga tidak tahu tempat apa ini Ucap naga ungu keemasan yang merupakan hewan buas abadi tingkat dasar Berbicara pada King Ruo dengan serius Segel gerbang suci Benar Tuan Pilar cahaya emas yang Tuan hancurkan sebelumnya adalah gerbang teleportasi yang terhubung langsung dengan dunia naga Jawab Long Gong Suo menjelaskan Membuat King Ruo mengerutkan keningnya Yang aku ketahui Long Ande dengan ras naga gelap telah keluar dari gerbang sembilan naga Lalu bagaimana bisa dalam kelompok kalian sebelumnya ada naga pemecah kehampaan Tanya King Ruo dengan serius membuat Long Gong Suo dan rombongannya kembal diterdiam Sekali lagi mengelabuhiku Maka nasib kalian akan menjadi Long Gong Suo Ucap King Ruo melepaskan tembakan petir dari ujung jarinya Dua Ledakan dahsyat bergema Menghancurkan sosok naga ungu keemasan tersebut dengan seketika Oh tidak Pangeran ucap naga emas dan rombongannya panik Menatap cipratan darah dan potongan tubuh Long Gong Suo yang terlempar ke berbagai arah Mengotori dinding segel medan pertempuran abadi tersebut dengan panik Oh tidak Ucap naga tersebut dengan sedih Jika kalian berasal dari gerbang sembilan naga Lalu bagaimana bisa kalian bekerja sama dengan Long Ande Ucap King Ruo membuat puluhan naga yang diliputi ketakutan dan kesedihan tersebut kembali terdiam Tuan Kami sebenarnya tidak menyangka jika jenderal yang ditugaskan untuk melindungi pangeran Long Gong Suo adalah musuh yang menyamar Naga emas menjelaskan Jika demikian dari kelompok siapa kalian Lalu apa yang kalian lakukan di tempat ini Maksud Tuan Tanya naga emas tersebut dengan serius Selas Kilatan tombak petir tiba-tiba muncul dari ujung jari King Ruo Melesat menghantam tubuh naga emas tersebut dan menghancurkannya Membuat suasana di tempat itu semakin tegang Oh tidak Ucap para naga tersebut semakin panik Aku perlu jawaban Bukan pertanyaan Ucap King Ruo dengan sikapnya yang mendominasi menatap naga yang tersisa dengan tajam Tuan Kami adalah kelompok timur Pangeran Long Gong Suo yang Tuan bunuh sebelumnya adalah cucu pertama yang agung Long Sen Su dari pangeran kedua Long Jin Bai Ucap naga perat menjelaskan Membuat King Ruo menjadi tidak tenang Ternyata mereka benar-benar dari gerbang sembilan naga King Ruo membatin Mengingat Long Gong Suo Naga ungu kemasan yang dia bunuh sebelumnya Lalu apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Tuan Kami datang karena munculnya segel suci di tempat ini Dan kami yakin itu adalah segel suci yang dimiliki oleh Yang Mulia Putri Long Zukiowde Sedangkan gerbang teleportasi emas sebelumnya Besar kemungkinan seseorang dari klan naga telah mengaktifkannya Jawab naga perat menjelaskan Ternyata kemunculan segel kitab gerbang sembilan naga yang diketahui oleh Long Ping Si Juga diketahui oleh Long Jin Bai King Ruo membatin Sambil memikirkan rencana yang akan dilakukannya Tuan Ucap naga perat Membuyarkan keheningan tempat itu Jika ingin tetap hidup Serahkan mutiara jiwa abadi kalian Ucap King Ruo menatap tiga sosok naga abadi tingkat dasar yang ada di hadapannya dengan tajam Tapi Tuan Ucap salah satu naga menatap King Ruo dengan ragu Yang tidak mau Pilihannya mati Ucap King Ruo dengan tegas Membuat ketiga naga abadi tingkat dasar dengan kekuatan yang telah tersegel tersebut saling berpandangan Lalu Tuan Bagaimana dengan kami? Tanya naga udara yang merupakan hewan buas semi abadi tingkat 5 Jika kamu ingin memberikannya Silakan Jawab King Ruo dengan tenang Tidak Tuan Dengan terbatas Di bawah dominasi King Ruo Ketiga naga abadi tersebut masih terdiam Memikirkan rencana yang akan mereka lakukan Tunggu apa lagi? Ucap King Ruo dengan tatapan dingin Tapi Tuan Ucap naga perat dengan perasaan tidak rela Jangan bermain-main denganku Ucap King Ruo sambil menjentikkan jarinya Selas Kilatan petir menyambar sosok naga perat tersebut dan menghancurkannya Membuat kedua naga abadi yang tersisa begitu ketakutan Ba baik Tuan Namun pada saat kedua naga tersebut hendak memisahkan mutiara jiwa abadinya Tiba-tiba ledakan dahsyat muncul dari dasar laut Sus Pilar cahaya emas yang King Ruo hancurkan sebelumnya Muncul kembali dengan melepaskan aura pembunuhan yang begitu mengerikan Membuat puluhan naga yang terkurung di segel medan pertempuran abadi tersebut begitu kegirangan Sus Sus Puluhan naga tersebut tiba-tiba bergerak Membentuk formasi serangan bersamaan dengan kekuatan sejati mereka yang bangkit kembali Sus Sus Tembakan bola-bola api muncul Menyerang King Ruo dari berbagai arah Sus King Ruo juga ikut bergerak sambil melepaskan tembakan tombak petir Pada kedua naga abadi yang ada di hadapannya Duar Duar Ledakan dahsyat bergema Menghancurkan kedua naga abadi tersebut dengan seketika Tidak berhenti di situ King Ruo yang terus bergerak lalu keluar dari segel medan pertempuran abadi Ngaung Awo Puluhan naga tersebut meraung Menyerang dinding segel emas yang mengurung mereka dengan kekuatan puncaknya Di luar segel medan pertempuran abadi King Ruo lalu mempersempit ukuran segel emas tersebut hingga menjadi bola emas transparan yang membuat puluhan naga yang ada di dalamnya benar-benar tidak bisa bergerak Sus Segel bola emas transparan tersebut lenyap ke dalam dunia jiwa Bersamaan dengan munculnya tiga sosok naga raksasa yang keluar dari pilar cahaya emas Naga ilahi King Ruo membatin Bergerak meninggalkan tempat itu lalu bersembunyi di balik mantra formasi ilusi Menatap tiga naga raksasa ungu kemasan yang melepaskan aura pembunuhan dengan tubuh bergidik Yang aku khawatirkan akhirnya datang juga King Ruo membatin Mengingat tindakannya yang begitu gegabah Membunuh Long Gong Suo sebelumnya Ngaung Awo Ketiga naga ungu kemasan tersebut meraung Melepaskan serangan gelombang petir yang langsung menghancurkan segel mantra formasi kubah langit yang menyegel kawasan tersebut Sus Gelombang serangan petir yang dapat membunuh abadi tingkat tiga tersebut menyapu kawasan itu hingga 7 km Di tempat lain 7 km dari pusat munculnya pilar cahaya emas Oh tidak Ucap Hua Di Jiu dengan panik saat gelombang ledakan petir yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka tersebut hampir mengenai mereka Tenang Ucap Lin Jiu Hong dengan percaya diri Maksud saudara Tanya Wu Tu Sang dengan heran Ini adalah serangan petir Besar kemungkinan sosok yang ada di dalam kawasan terlarang tersebut adalah penguasa agung Jawabnya dengan yakin mengira sosok yang ada di dalam pusat badai petir tersebut adalah King Ruo Membuat Hua Di Jiu dan rombongannya ternganga Aku adalah pelayan penguasa agung dan aku dapat mengenali kekuatannya Ucap Fang An yang juga hadir bersama pasukan pagoda 5 elemen di tempat itu menanggapi Lin Jiu Hong dengan serius Benar Dan ini adalah gelombang serangan petir naga Ucap Dong Tan Ying Wakil pemimpin utara menanggapi Menatap pilar cahaya emas yang kembali muncul Saudara Jika bukan penguasa agung Lalu siapa lagi yang dapat menggunakan kekuatan tanpa terikat oleh aturan ruang dan waktu benua teratai biru Lin Jiu Hong terkekeh dengan pendapatnya Mundur Ucap Hua Di Jiu yang tidak ingin mengambil risiko sambil memerintahkan pasukan tombak emas dan pagoda 5 elemen untuk menjauh dan menyegel kawasan tersebut Di pusat badai petir ungu kemasan Di atas langit, di dalam segel mantra formasi ilusi yang berada di balik awan King Ruo terdiam dengan pikirannya Mencoba mencari cara untuk mengalahkan tiga naga abadi tingkat tinggi tersebut Satu-satunya cara untuk mengalahkan ketiga naga ini adalah dengan menghancurkan pusat segel pilar emas ini Karena jika dihancurkan begitu saja, cahaya emas ini pasti akan muncul kembali King Ruo membatin Menatap tiga sosok naga raksasa yang tiba-tiba mengubah tampilannya menjadi tiga sosok paruh baya dengan tanduk ungu kemasan di kepalanya Saudara Tidak ada orang di tempat ini Apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari sosok naga paruh baya tersebut berbicara pada rombongannya sambil mengitari pandangannya dengan serius Pangeran telah mati, yang perlu kita lakukan saat ini adalah mencari pembunuh tersebut Jawab sosok yang memimpin kelompok tersebut menanggapi Baik, ucap kedua sosok lainnya, lalu membicarakan rencana mereka Pada saat ketiga naga tersebut sedang membicarakan rencana mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan aura King Ruo yang bergerak hendak memasuki lautan Suus, tapak naga raksasa dengan kekuatan petir tiba-tiba muncul menghadang pergerakan King Ruo Dua, ledakan dahsyat bergema saat King Ruo yang telah menggunakan tampilannya tiba-tiba menghantam tapak naga tersebut, melempar sosoknya hingga ratusan meter Suus, ketiga sosok naga tersebut langsung bergerak mengepung King Ruo Siapa kamu? Tanya sosok manusia naga yang memimpin kelompok tersebut, menatap King Ruo yang sedang memulihkan diri dengan tajam Bagaimana bisa? Apakah karena aku mempelajari teknik naga ilahi atau karena kekuatan darah naga emas? King Ruo membatin heran, karena tidak mengira jika tubuhnya tiba-tiba membeku hingga menghantam tapak emas petir naga tersebut Apakah kamu bisu? Ucap manusia naga yang pemimpin kelompok tersebut membuyarkan lamunan King Ruo Ras naga, kemunculan kalian telah menghancurkan kawasan ini, bahkan membunuh ribuan orang-orangku Ucap King Ruo yang kini telah kembali dalam kondisi prima, menatap ketiga manusia naga yang mengepungnya tersebut dengan tajam Jadi kamu, apakah kamu yang telah membunuh orang-orang kami sebelumnya? Tanya manusia naga lainnya, menatap King Ruo dengan sikap mendominasi King Ruo yang benar-benar berada di bawah penindasan ketiga manusia naga tersebut masih terdiam Sambil memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian ketiga manusia naga tersebut Supaya dapat meninggalkan tempat itu dan menghancurkan pilar cahaya emas yang berada 400 meter darinya Apakah kamu bisu? Salah satu dari manusia naga tersebut membentak King Ruo Pada saat King Ruo hendak menjawab, tiba-tiba dua sosok naga keluar dari dasar laut bergerak menghampiri ketiga manusia naga tersebut Pelindung suci, ucap naga ungu kemasan yang muncul Sus, sosoknya bergerak sambil mengubah diri, menampilkan sosok manusia naga yang King Ruo kenali Menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang terdiam Apakah kamu pingsi? Tanya pemimpin kelompok tersebut yang ternyata mengenali sosok yang ada di hadapannya dengan tatapan tajam Benar pelindung suci, aku pingsi, pelayan yang agung senzu, jawab long pingsi dengan jujur Lalu, siapa dia? Menatap sosok lainnya dengan tatapan merendahkan Pelindung suci, dia adalah penguasa laut barat benua trate biru, weng ao, jawab long pingsi sambil memperkenalkan naga air yang ada di belakangnya Hormat pada leluhur pelindung suci, ucap weng ao yang hendak berlutut tersebut sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Namun belum sempat weng ao mengambil sikap berlutut, tiba-tiba salah satu naga tersebut menamparnya Bagaimana bisa ras naga sampah sepertimu berdiri di hadapanku? Apakah kamu merasa menjadi penguasa naga air lalu berdiri di hadapanku dengan sembarangan? Menatap weng ao dengan kesal, mengejutkan king ruo yang sedang mencari cara untuk memanfaatkan situasi tersebut Ampun leluhur pelindung suci, aku, pergi, ucap sosok manusia naga tersebut dengan kesal sambil mengibaskan tangannya Sus, sosok weng ao yang seperti tertampar angin besar, terlempar hingga memasuki laut Pingsi, apakah kamu yang mengaktifkan segel emas sebelumnya? Tanya salah satu manusia naga lainnya Sambil menatap long pingsi dengan tajam Benar, pelindung suci, tapi aku dan weng ao tanpa sengaja mengaktifkannya Jawab long pingsi dengan jujur, membuat king ruo yang berada di tengah ketiga sosok manusia naga tersebut mengerutkan keningnya Tanpa sengaja, benar, pelindung suci Lalu, apakah kamu melihat pangeran gong suo dan rombongannya? Tanya pemimpin kelompok dengan serius Tidak, pelindung suci, karena belum lama setelah kami mengaktifkan segel gerbang teleportasi emas Seseorang menyerang segel, dan membuat kami berdua tidak sadarkan diri hingga pelindung suci datang Jawab long pingsi menjelaskan, membuat ketiga manusia naga mengarahkan pandangannya pada king ruo yang masih berdiri di hadapan mereka Suus, tiba-tiba segel rantai emas muncul dari kehampaan, bergerak ke arah king ruo Namun belum sempat king ruo bergerak, kembali tubuhnya tiba-tiba seperti membeku Ah, king ruo meraung keras, mengedarkan kekuatannya namun kekuatan darah naga emas di tubuhnya benar-benar membuatnya tidak berdaya Pelindung suci, mohon lepaskan tuan king ruo, ucap long pingsi serius dengan wajah memohon Dia memiliki teknik naga suci Apakah kamu tahu itu? Menatap long pingsi dengan tajam Long pingsi menganggukkan kepalanya pelan Tapi pelindung suci, untuk dapat menggunakan teknik suci itu harus memerlukan kekuatan darah naga Artinya selain memiliki hal yang bukan miliknya, dia juga membunuh ras naga Apakah kamu paham hal itu? Dengan tatapan tidak senang Aku tahu, pelindung suci, tapi kita juga tidak tahu bagaimana tuan king ruo mendapatkannya Selain itu, apakah kamu membelanya? Salah satu naga memotong kata-kata long pingsi dengan tatapan tidak senang Pelindung suci, tuan king ruo adalah orang yang menolongku Tanpa tuan king ruo aku tidak akan pernah ada di tempat ini Ucap long pingsi menjelaskan jasa king ruo yang menolongnya dengan detail Membuat ketiga sosok manusia naga tersebut terdiam Tapi aturannya sudah jelas Siapapun yang mempelajari teknik suci tanpa seizin dari yang agung Hukumannya adalah mati Ucap sosok manusia naga yang memimpin kelompok tersebut dengan tegas Oh tidak, pelindung suci, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi? Long pingsi memohon Menatap king ruo yang terdiam dengan tubuh terlilit segel rantai emas tersebut dengan sedih Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya